Ayo kawan kita berangkat, naik dalman atau tak, gitarawai rangai, pergi ke pulang Sekarang ini kita kedatangan, mama cantik yang anaknya gemes sudah menyala Sini anjang, buka gitu jang, iya Gak ada yang nyontek kok, dia sudah menyala sejak dini Kita panggilnya dia, Sherly Juno dan Riu Cerita kita, takkan seperti di layar-layar kacang Gemes romansi, tak masuk lo kita Riu, your turn Cerita kita, tak berjalan-jalan sederhana Bisa nimbang beri, hanya lewat diniara Tawang dulu sama Angga, hai bro Sayang Silahkan duduk Hai bro Hai bro Silahkan duduk Jadi ternyata Riu ini sudah mengikuti jejak mamahnya sebagai seorang penyanyi Aku punya tayangannya dulu ya dari Riu Tawang dulu ya dari Riu ini 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 Emang mengerti Tawang dulu ya dari Riu ini Tawang dulu ya dari Riu ini bisa apa aja main sepak bola sepak bola kayak Om Ruben jago banget lomba apaan aja futsal dua-duanya sama lomba karate kemarin ya gila bener-bener Om Ruben banget harapin banget banget manjat manjat kamu juga manjat apa bambu gajah ketauan dong Oh iya Oh itu main yang kayak panjat-panjat Andi juga ya bukan cuma dia aja anak aku juga dari kecil ini dari lima tahun udah juara lomba babu gila ya sayang video-nya videonya videonya Riu kan viral nih lagi nyanyi emang suka nyanyi suka nyanyi lagu apa apa yang Riu suka nyanyi yang paling Riu suka lagu apa happy song gimana lagunya gimana happy happy oh gue hehehe tuh karena bapaknya itu kan suka metal jadi suka dengernya juga lagu-lagu metal jadi ada satu lagu yang selalu dinyanyiin kalau kita lagi naik mobil itu pasti putar lagi itu guapak gitu oke lagu apa tuh one two what the world did I can say things are better if I say so good night so good night and good night and if you can't really say things are better if I say all night and I'll die Riu Riu asyik keren kan Marvel mau gua seru nyanyi yu balik iya 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 bernih iya baru ke mal aja dia baru ke mal aja viral lu iya lu iya lu kemari dia suruh nyanyi iya lu iya lu iya lu jangan kan nyanyi Marvel mula kayak semua kabur hahahahahahahahahahahahahaha gila lu eh bener gak sih katanya Ryan Riu bisa nyanyi yang ngajarin Mami ya Iya Mami kalau ngajarin Riu galak nggak Riu enggak contohnya gimana kalau Mami ngajarin tadi ya gimana kalau Mami ngajarin Riu jangan bercanda ya gitu halus gue halus lemah lembut ya enggak sih beda kalau bapak kalau bapak dibilanginnya Oh kalau bapak yang ngasih taunya lebih ribet ribet gitu kalau kalau Mami ngasih tahu jaduan karakter jadi kalau kalau dia suka diajarin sama Mami ya kalau main bola siapa yang ngajarin banget panggilnya Bapak Oh kita belajar sama bapaknya Ayo sampai Riu pecahin lampu rumah haa bapak pecahin lampu rumah dimarahin sama Mami enggak enggak iyalah justru aja nggak papa udah Mami waktu marahin ini gimana kayak mana tadi kemarin pagi Mami yang ajarin iya Mami marahnya ini kayak gimana kayak gimana contohin gimana Mami gak papa udah Mami izinin nggak papa deh contohin lagi Oh mama-mama lagi sebenarnya iya 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 jadi banget Leo sih mama Leo tapi gini kalau Rio yang paling disukakan lagu itu ya kan Biasanya kalau dia suka dengerin lagu apa aja sih lagu-lagu yang bisa lagu itu loh selawatan loh hahaha iya dia katanya mau login kalau nggak salah ya iya kan bisa-bisa Oke lagu rohani bisa lagu-lagu yang lagi on trend sekarang juga bisa lagu dangdut juga bisa Oh jadi itu ceritanya nyanyi barang Mami nya dimana Mami of Air udah ngikut gitu waktu itu lagi ada nikahannya ini kakeknya dia berarti pamannya aku oke aku ikut nyanyi aku lagi nyanyi tiba-tiba dia mau ikutan gitu langsung minta mic gitu loh terus dia ambil joget-joget gitu akhirnya viral itu video itu video eh kalau lagu dangdut lagunya lagu apa Oh dia dibanding ke Oh nyanyi dikit Oh nggak mau ngomong-ngomongnya bayar dulu jeng lu ada negong nggak itu dia tuh gampang banget kepancing Kak jadi kalau misalkan dia awalnya nggak mau nggak mau tapi kalau kita udah nyanyi dipancing dikit langsung ikutan nggak mau kalah Mencintaimu Riu suaranya Gue bersarang Aku ngomong kecil Di hati ini Hanya ada Brownie Sase Gak mau Dia gak mau Manya nyanyi langsung begitu Berbukti kan Ini masih belum pangan Bisa gitu nih anak Riu Riu berarti sekarang ini kan lagi liburan sekolah kan Iya kan Terus Riu ke ngapain aja Main bola Selama liburan sekolah ngapain Ke Bali Apa yang paling suka waktu di Bali Main di laut ya Bukan Ke Bali Ke Taman Safari Bali Safari Bali Safari Lihat apa Riu Riu kasih makan siapa kemarin Kasih Fit the Predator Oh Fit the Predator Kasih makan binatang-binatang yang Apa ngeri ya Kayak harimau Yang kayak Suka Suka gigit hewan Iya yang makan hewan Iya yang makan hewan juga Kamu takut as makanan gitu Kan tangan kamu diigit loh Kan Riu Kan Riu di kandangnya Di dalam kandang kita yang dikandang Makanya ke Taman Safari om Dia dikandang Tapi ini lebih banyak Gue nggak ngomong loh Lu yang ngomong ya Shirley Riu ini sering berbagai konten Lucu Berbagi konten lucu Dan juga bikin gamas netizen Aku punya tayangan dari mereka berdua ya Ini dia Gue udah jadi ibu Setiap kali lagi makan Tiba-tiba anak pup Mami Harus cembokin dulu Terus lanjut makan lagi Kenapa aku lagi makan sih? Riu Airnya udah ready nih nak Riu Riu Nanti lagi siapin mainan airnya deh Riu Riu Masih Apa Riu Benar harus begitu Kenapa yah Dia suka buka baju lagi Langsung dia nyebur Niat kan pengennya jadi kayak Mama Mama yang kekinian Yang diajarin Harus ngomong Kalau misalkan ada masalah semanak Tiga gue menggintam feliz Baik Iya kan diajakin ngomong kayak eye to eye gini aku pikir aku sanggup ternyata nggak bisa harus pakai sarang Aku sanggup oke jadi kalau kalau udah denger teriakan mamanya tuh sekali aja langsung dateng Iya misalkan lagi kan ada ada screen time kan gitu dia masih main nih aku tinggal teriak kita ngomong Riu udahan ya screen timenya lalalala masih main gitu kan terus aku lihat lima menit masih main aku enggak aku lagi ngomong kenapa Mami ya udah lah tapi Riu termasuk yang susah apa susah kalau bikin konten yang paling susah apa yang kalau dia enggak suka barangnya Oke sulit deh itu ngajak bikin konten tapi sebenarnya Riu gampang gampang sih Iya gampang sih Riu kalau diajak bikin konten karena memang anaknya mau an dia yang nanyain nih kayak hari ini nih dia nyanyain karena Riu karena Riu mau dibeliin robaks Oh iya iya mau dibeliin mainan lah eh tapi itu hahaha Riu udah bikin belum yang tadi tuh aku titat itu itu lagi epe-epe yuk siapa yang paling apa yuk apa ya siapa manusia yang paling apa siapa yang paling ribet gitu siapa manusia yang paling susah ditebak aku aku titat itu aku tutupnya titut itu lagi viral yuk tapi Riu katanya suka ngedance ya rupiah terlalu tertawa dulu sukanya Riu sukanya joget joget Riu gak suka ngedance berarti aman dia berarti gak sama Riu liat tiktok liat tiktok terus Riu semuanya terus kamu belanja online ya terus terus orangnya bilang Riu kodamnya pisau kurban ih ih aku bilang kalau aku bilang itu mah jangan ditonton itu mah serem coba cek kodam tanyakan gua kasih dulu gift iya cek kodam katanya gua gantungan gantungan baju viraun apa kodam lupa pokoknya dia gambar gambar innya yang satu mata ininya cicak yang satu apa gitu oh gantungan baju viraun ayu juga ini gue kemarin ngecek sama dia nih ayu juga udah ngecek kodam kodamnya tuh kalau nggak nggak salah nggak ngecil ya sama-sama sama Mbak Riu adik dibilang Mbak Riu kodamnya kucing karate yang satu lagi namanya nengsi nengsi gimana dipanggil nengsi nengsi kodamnya adalah apa bus goyang bus goyang bus joget ya Allah tanya dari mana sih pasti Mbaknya yang nonton nih ya berarti nih Riu tahu dari Mbaknya nih siapa yang ngajarin Mbak atau Bapak Mbak 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 nih oke oke nggak apa-apa nah yang penting sebatas ngecek kodam bukan ngecek saldo aman aku juga mau ngecek tapi aku istirahat dulu sebentar ya nanti kita kembali lagi oke 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 teman-teman tetap di brownies